Jadi acara kita hari ini namanya YouTube Go Pawang Kota Panti Itu sebetulnya adalah acara untuk bisa sharing mengenai Gimana sih penerimaan masyarakat terhadap YouTube Go di Indonesia saat ini Sekaligus melaunching lagu dan musik videonya kita Yang kita bekerja sama antara YouTube dan juga Nagaswara Dengan judul lagunya Bojoku Pawang Kota Yang dinyanyikan oleh Siti Badria Jadi hari ini saya senang sekali dari Nagaswara Merespon positif kerjasama ini Bahwa ada terobosan baru nih sekarang di YouTube Mereka mengeluarkan namanya YouTube Go Dimana aplikasi ini adalah aplikasi yang ramah kuota Jadi teman-teman dimanapun berada Jangan khawatir lagi bahwa aplikasi YouTube Go adalah yang paling ramah Jadi ini merupakan bentuk kerjasama antara Nagaswara dan juga YouTube Untuk mengatasi solusi dimana teman-teman khawatir untuk tidak tersedot kuotanya Memang di saat kita mau melunching aplikasi YouTube Go Kita memang melakukan riset terlebih dulu Sebetulnya masalahnya di Indonesia itu apa sih yang dihadapi oleh para calon pengguna gitu kan Dan ternyata memang kita lihat Oh yang namanya penggunaan kuota itu memang menjadi hal yang sangat-sangat kritikal Buat masyarakat Indonesia Mereka ingin bisa menonton lebih banyak Tapi mereka punya kuota yang terbatas Jadi memang komunikasi kita itu Mengatakan bahwa dengan YouTube Go Pengguna itu bisa menjadi pawang kuota Artinya mereka bisa mengontrol kuotanya Karena tadi seperti Mas Andri bilang Memang aplikasi YouTube Go ini dia ramah terhadap kuota Terus kita mikir lagi gimana ya caranya supaya kita bisa mengkomunikasikan Mengenai jadi pawang kuota Tapi dengan cara yang menghibur Dan juga dekat di hatinya masyarakat Indonesia Kita lihatlah data Oh ternyata di YouTube memang yang namanya konten yang paling populer itu adalah musik di Indonesia Terus kita lihat lagi YouTube Go ini kita tunjukkan untuk siapa Yang tadi punya masalah dengan kuota terbatas Ternyata banyaknya adalah masyarakat Indonesia Yang ada di kota-kota di luar kota besar Dan juga mereka punya koneksi yang mungkin terbatas Mainly mungkin 2G atau 3G Terus mereka mungkin menggunakan smartphone yang juga bukan yang high-end Tapi mungkin yang smartphone yang masih punya banyak terbatasan Jadi kalau nonton selama ini suka buffering misalnya Nah dengan aplikasi ini Kita lihat oh ternyata memang musik jenis apa yang sesuai Kita lihat data kita Ternyata musik dangdut lah yang paling populer Dari situ kita cari siapa ya partner yang terbaik Untuk bisa kita ajak bekerja sama disini Lalu kita lihat oh naga suara Ternyata salah satu musik label yang paling utama di Indonesia Ternyata kita bisa mengenai dangdut Begitu ceritanya Memang aplikasi Youtube Go ini Untuk lagu dan video musik yang pertama kali di Indonesia Jadi ini terobosan yang sangat bagus Untuk perkembangan atau kemajuan industri musik di Indonesia Selama tentunya ada wadah baru lagi Selain Youtube Tapi ada juga Youtube Go yang ramah kuota Dimana ini juga bisa Apa namanya Mendapatkan keuntungan dari sini Dari siapapun yang mendownload ini Aplikasi ini tentunya Naga suara juga Terutama dalam hal Mempublish Lagu dan videonya Bisa ada wadahnya tadi Ada namanya Youtube Go Jadi semua bisa mengakses Semua bisa tahu Dimanapun teman-teman berada Dari saya harapannya sudah pasti Dengan format yang menghibur seperti ini Dengan bentuknya lagu Dan musik kolaborasi Itu bisa menjadi sesuatu hiburan Bagi masyarakat Indonesia Sekaligus informasi bahwa Sekarang kita bisa nonton konten video Di Youtube Go Dan juga bisa belajar hal-hal yang mungkin baru Dan dari situ akhirnya Lebih banyak masyarakat Indonesia Yang bisa menikmati berbagai konten Yang sesuai dengan kebutuhannya mereka Dengan aplikasi Youtube Go Jangan lupa untuk download Aplikasi Youtube Go Kenapa? Karena dengan aplikasi ini Orang bisa menonton konten-konten video Tanpa takut habis kuota Soalnya dia bisa langsung memilih dulu Mau menggunakan megabyte berapa Dan bisa disesuaikan dengan kuota Yang tersedia di handphone masing-masing Ini adalah tagline-nya tadi Ramah kuota Jadi teman-teman yang Terutama untuk musisi Pencipta lagu Artis Dan juga para kreator-kreator yang Apa namanya Menyukai industri musik Terutama Baik seniman atau musisi Jangan khawatir lagi Teruslah berkreasi Karena sekarang sudah ada wadah Yang memang Ramah untuk kuota Lagunya juga bisa Didengarkan Dimana Dimana saja Apa namanya Teman-teman berada